Intro Konnichiwa hangouters, siapa nih yang suka sama kultur Jepang? Pengen ke Jepang tapi kondisi belum memungkinkan? Tenang, aku bakal ajak kalian ke satu tempat makan yang bikin kalian serasa lagi di Jepang. Kira-kira kayak gimana ya? Kau ikutin aku! Irasa Imase! Gimana? Udah Jepang banget belum? Sama nih, kayak restorannya satu ini. Yap, Katsunyaka. Katsunyaka merupakan restoran ala Jepang yang menjajakan hidangan katsu. Hidangan ayam goreng khas Jepang yang dibuat dengan remahan roti panko. Rasa yang enak dan varian menu yang unik membuat katsu ini berbeda dari biasanya. Suasana Jepang bisa kalian rasakan di lantai 1 dan lantai 2. Untuk lantai 2, tersedia indoor dan outdoor. Selain menikmati makanan yang lezat, kalian juga bisa foto-foto karena banyak spot foto kece dan instagramable dengan setuhan ala Jepang. Penyediaan menu di Katsunyaka ini menggunakan scan barcode yang sudah tersedia di setiap mejanya. Katsu Chicken Original ala Carte dibanderol dengan harga Rp24.000 dan Rp32.000 untuk Beef Original ala Carte. Untuk menu lainnya dimulai dari Rp2.000 aja loh. Nah sekarang aku udah pesen salah satu menu yaitu katsu original. Yuk kita coba ya. Pembeda katsu disini dengan katsu di tempat lainnya yaitu terbuat dari bahan-bahan yang segar. Dihidangkan dengan salad dan saus mayo ala katsu-nyaka membuat rasa katsu disini crunchy di luar dan lembut di dalam. Cara penyadiannya pun unik dan porsinya lumayan besar. Cocok nih buat karyanya lagi lapar. Sejak Desember 2019. Karena perbedaannya disini mungkin katsu. First layered katsu in town gitu. Jadi katsu pertama yang berlapis. Menurut bestseller kita banyak ya. Untuk perorangan mungkin ada mozaru, ada curry dan yang don. Ada beef dan yang chickennya juga. Tapi kalau misalkan yang ramean ada mixed platter atau yang platter. Ada di yang pertama outlet pertama di Bengawan dan yang kedua di Braga. Katsu-nyaka buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Meskipun ramai, kalian tak perlu khawatir. Karena restoran ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Katsu-nyaka memiliki dua cabang. Cabang pertama di Jalan Bengawan nomor 60 Cihapit. Dan yang kedua di Jalan Braga nomor 10 Kota Bandung. Untuk yang jenis katsu ini kan saya baru tahu kalau di Bandung baru ada ini doang sih. Yang saya tahu ya. Kalau di Jakarta kan emang udah banyak. Terus tempatnya juga cukup estetik lah untuk foto atau selama itu. Mungkin chicken cheese yang spicy-nya. Chicken spicy cheese-nya. Gimana? Menarik kan? Kalau kalian penasaran, langsung aja datang ke Jalan Braga nomor 10 Kota Bandung. Saya Raina Nuravina, beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Kinoapos TV. Sayonara! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!